Sebelum kalian masuk ke dalam kelas Sebaiknya kalian berbaris dulu ya Di sini Berbaris menjadi dua barisan Sebelum mendengar lonceng berbunyi Satu, dua, tiga Lonceng berbunyi baris di halaman Bersiap kaki rapat Pegang pundak teman Tangan ke atas lalu direntangkan Sekarang dibahu di muka dan pinggang Lompat yang tinggi satu, dua, tiga Menurunkan burung terbang di udara Bersiap Yang siap silahkan masuk Semuanya sudah ada di dalam kelas Nah bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu akbar Yes Oke sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Amin 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 Oke sekarang Ibu absen terlebih dahulu Oke siapa yang masuk hari ini? Rudi Ada Terus Ilham Ada Siti Ada Mariam Mariam Terus Diva Ada Lagi Wardah Ada Oke terima kasih Sudah masuk semuanya Sebelum lanjut pada pembelajaran Ibu ingin bertanya sedikit ya Kepada kalian Nah disini Ibu ingin menanyakan Aktivitas-aktivitas Kalian Di pagi hari Nah yang pertama Aktivitas Yang kalian lakukan Sebelum berangkat ke sekolah Yang pertama Kalian harus Mandi Nah mandi itu Membuat Badan kita Sehat dan bugar Nah yang kedua Yaitu Jangan lupa Gosok gigi Supaya Gigi kita Terhindar dari kuman Yang ketiga Yaitu Setelah selesai semuanya Kalian jangan lupa Sarapan Nah sarapannya Harus Dengan Makan Makanan Yang bernutrisi Dan banyak Vitamin Supaya Badan Kalian itu Itu Memiliki Mempunyai Imunitas Tubuh Yang Bagus Seperti itu Oke Nah bicara tentang Makanan Disini Tema kita Pada hari ini Adalah Makanan sehat Yang bernutrisi Dan juga Banyak vitamin Disini Disini Ibu memiliki Sayur Apa ini namanya Sayur Water Nah Sayur Water Ini Banyak Sekali Manfaatnya Ada yang pertama Yaitu Kayak Satu Nutrisi Nutrisi Dan juga Vitamin 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 A Vitamin B Ada juga Vitamin C Dan juga Vitamin E Dan yang terakhir Yaitu Vitamin K Nah Wortel ini Juga Memiliki Banyak Zat Besi Dan juga Kalium Itu dia ya nutrisi-nutrisi yang terkandung dalam sayur wortel Nah yang kedua yaitu manfaat yang kedua Sayur wortel ini juga menyehatkan penglihatan yaitu mata Nah mengkonsumsi wortel ini dapat melindungi anda dari penyakit-penyakit mata Seperti mata rabun, katarak dan juga masalah mata lainnya Jadi supaya mata kita sehat lebih baik kita banyak mengonsumsi wortel Seperti itu Manfaat yang ketiga yaitu wortel ini juga meningkatkan imunitas tubuh Nah wortel disini selain juga menyehatkan mata Wortel ini juga meningkatkan imunitas tubuh kita Supaya terhindar dari penyakit-penyakit Seperti itu ya Dan wortel ini juga mengandung beta-karotin Beta-karotin ini nantinya akan dikelola oleh tubuh Dan menjadikan dan berubah menjadi vitamin A Seperti ibu yang tadi sebutkan ada vitamin A, vitamin B, C, E dan banyak lainnya Seperti itu ya Ada manfaat, terdapat banyak manfaat dari sayur wortel ini Nah yang ibu ketahui tentang wortel ini Wortel ini memiliki dua macam jenis wortel Yang pertama yaitu wortel sayur Seperti yang ibu pegang ini Ibu ini memegang wortel sayur Nah yang kedua yaitu wortel buah Wartel buah itu memiliki daging yang tebal Kalau wortel sayur kan seperti ini Dagingnya itu tidak terlalu tebal Seperti itu Nah ibu disini memiliki sebuah lagu Yaitu tentang sayur wortel dan sayur bayam Satu, dua, tiga Wortel tumbuh di dalam tanah Merah jingga warna kulitnya Siapa tahu apa gunanya Mata sehat itu karenanya Ayolah kawan-kawan Kita bersama-sama Makan sayur-sayuran Janganlah lupa Ayolah kawan-kawan Kita bersama-sama Makan sayur-sayuran Janganlah lupa Bayam tumbuh di atas tanah Bayam tumbuh di atas tanah Ayolah kawan-kawan Kita bersama-sama Makan sayur-sayuran Janganlah lupa Ayolah kawan-kawan Kita bersama-sama Makan sayur-sayuran Janganlah lupa Kan tadi ibu sudah menyebutkan Beberapa hasil dan juga manfaat wortel Dan tadi itu kita habis bernyanyi bersama Nah sekarang kita lanjut pada pembagian kelompok Yaitu dengan pemberian tugas Pada kegiatan hari ini ya Nah Ibu disini memiliki Gambar Ini Skeksa wortel Nanti kalian Warnai sesuai dengan Warna wortel Yaitu warna Jingga Atau warna oranye Seperti itu Nah Ininya Batangnya Berhubung Punya Ibu Tidak ada batangnya Disini Kalian harus Warnainya Dengan sesuai warna daun Yaitu warna Hijau Seperti itu Nah Yang kedua Yaitu Kegiatan yang kedua Disini Ibu memiliki Gambar Wortel Kalian Harus Menghitung Jumlah Wortel Yang ada disini Yang disini kan sudah ada sama dengan Nah Setelah itu Kalian hitung Disini ada berapa Wortel Ada Ada Satu Nah Berhubung ada satu Kalian tulis disini Angka Satu Seperti itu ya Ditulis disini Angka Satu Nah Setelah Kegiatan kedua Ini Ada Juga Huruf Ada juga Huruf Wortel Nah Ibu disini Menyediakan Plastisin Plastisin Kalian Bisa menggunakan Plastisin ini Untuk Membentuk Membentuk Nama Wortel Ini ya Membentuk Kata W O R T E L Seperti itu Nah Ayo kita mulai Kegiatan pada hari ini Nah Ini dia ya Kegiatan Kegiatan Yang tadi Ibu sudah jelaskan Yang pertama Yaitu Ada Ada mewarnai Yang kedua Ada Menghitung Berapa Wortel Yang ketiga Yaitu Melakukan Membuat Nama Wortel Dari Plastisin Seperti itu ya Nah Setelah Selesai Kalian Disini Ibu memiliki Sudut Bermain Kegiatan Sudut Pengaman Yaitu Puzzle Nah Disini Kalian Bisa Menyusun Puzzle Sesuai Dengan Gambar Dan juga Nama ya Nah Disini Ada Gambar Sapi Kalian Bisa Menyatukan Puzzle Puzzle Ini Begini ya Nah Seperti itu Ada juga Kupu Kupu Nah Seperti ini Nah Ini dia Kupu Kupunya Digabung Nah Seperti ini Dan banyak Lagi Kegiatan Nama-nama Hewan Lainnya Seperti itu Silahkan Dikerjakan Ya 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 Ini Wantu Warna Orang Menggambar Warnai Warna Orang Seperti ini Terus Lanjutkan Nah Setelah ini Kalian Dihitung Ada Berapa Jumlah Ke Portal Terus Disini Di Ditulis Angkanya Nah Setelah Selesai Nah Sekarang Kita Membuat Nah Huruf Sesuai Dengan Nama Loto Ini Nah Seperti ini Misalnya Huruf O Huruf W Jadi Huruf W Sekipun Tidak Sepengah Ya Silahkan Lanjutkan Nah Kan Tadi Ibu Sudah Bantu Bantu Memwarnai Dan Juga Membuat Nama Huruf Dari Plastisin Nah Setelah Selesai Kan Tadi Ibu Sudah Menjelaskan Ada Kegiatan Yaitu Kegiatan Pengaman Ya Disini Ibu memiliki Kegiatan Pengaman Yang tadi Itu Ada Puzzle Nah Sekarang Karena Sudah Selesai Semua Kegiatan Dari Ketiga Tadi Ibu Kita Lanjutkan Pada Kegiatan Pengaman Yaitu Bermain Puzzle Yang Seperti Ibu Tadi Dicentohkan Ya Ada Puzzle Ini Gembar Apa Ikan Nah Ini Dia Namanya Sat Digabungin Menjadi Satu Seperti Itu Kegiatan Pengamannya Mudah Kan Nah Sekarang Dilanjutkan Ya Setelah Tadi Kita Bermain Sudut Pengaman Sekarang Ibu Akan Melihat Hasil Karya Dari Kalian Nah Ini Dia Karyanya Ya Ini Sudah Ada Warnanya Nah Ini Warnanya Kurang Ada Ada Yang Masih Bolong Ada Yang Masih Warna Putih Nanti Diranjut Lagi Nanti Diperbaiki Ini Kalianya Siapa Coba Kalianya Wardah Oh Makasih Wardah Nah Yang Kedua Yaitu Menjumlah Wartel Kita Hitung Bersama Ya Satu Sama Dengan Satu Nah Satu Wartel Ditambah Satu Wartel Sama Dengan Dua Bagus Sudah Pinter Nah Yang Di Bawah Satu Ditambah Satu Ditambah Satu Sama Dengan Tiga Ini Dia Hasil Dari Kegiatan Yang Tadi Nah Kan Tadi Ada Yang Kelompok Yang Yang Membuat Huruf W Dari Plastisi Mana Coba Hasilnya Saya Ibu Mau Lihat Ini Dia Bentuk W W Lumayan Bagus Tapi Nanti Diperindah Lagi Dipercantik Oke Nah Berhubung Kegiatannya Sudah Selesai Dan hasil Karyanya Bagus Kita Jangan Lupa Beres 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 Yang Rapi Ayo Beres Beres Jangan Malas Malas Yang Rapi Yang Bersih Oke Waktunya Istirahat Dan Cuci tangan Baru Setelah itu Makan Setelah kalian Cuci tangan Tadi Sekarang Masuk kelas Waktunya Makan Kan Sudah ada Yang bawa Bekel Dimakan Ya Sebelum Dimakan Kalian Harus Baca Doa Ayo Bersama-sama Membaca Doa Sebelum Makan Bismillah Hir Rahman Hir Rahim Allah Umma Barik Lana Fima Roza Tanah Wa Kina Ada Benar Amin Nah Selahkan Dimakan Setelah Setelah selesai Makan Kalian Jangan lupa Diberesin Bekalnya Kalau ada Sampah-sampah Yang berserakan Di sekitar Kalian Tolong Buanglah Pada Tempatnya Nah Setelah Setelah Selahkan Selahkan Boleh Main Di luar Hati-hatinya Hati-hati Mainnya Nah Dan Sekarang Waktunya Ayo Masuk Dalam Kelas Lagi Ayo Masuk Nah Sebelum Lanjut Lagi Ibu Ada Satu Buah Lagu Sekarang Kita Berdiri Semuanya Sudah Berdiri Ibu Mempunyai Satu Buah Lagu Yaitu Judulnya Kita Mulai Dua Mata Saya Hidung Saya Satu Dua Kaki Saya Pakai Sepatu Baru Dua Telinga Saya Yang Kiri Dan Kanan Satu Muruh Saya Tidak Berhenti Makan Hore Tegak Kanan Setelah tadi Ibu Memberikan Contoh Lagu Beserta Gerakannya Ibu Sekarang Ingin Menanyakan Kegiatan Mana Yang Kalian Sukai Dari Pembelajaran Tadi Dari Tiga Pembelajaran Tadi Nah Ayo Siapa Ilham Kamu Mempunyai Kamu Suka Pembelajaran Yang Mana Yang Oh Yang Ini Yang Membentuk Nah Huruf Dari Plastisin Bagus Itu Perkembangkan Lagi ya Di Asah Lagi Cara Membuat Nama Nama Huruf Dari Plastisin Ayo Siapa Lagi Siti Kamu Menyukai Kegiatan Yang Mana Yang Ini Oh Yang Ini Kamu Berarti Suka Menghitungkan Bagus Tingkatkan Lagi ya Belajar Terus Di Rumah Kalau Mariam Suka Kegiatan Yang Mana Yang Memwarnai Oke Warnainya Yang Bagus Supaya Tidak Ada Putih Putihnya Disini Tidak Ada Yang Bolong Warnanya Nah Sebelum Ibu Membalitahukan Pembelajaran Apa Yang Akan Dibahas Esok Nah Disini Ibu Mempunyai Sebuah Cerita Nah Ibu Memiliki Tokoh Ini Bernama Marvel Dan Ini Tokoh Yang Satunya Lagi Bernama Evan Nah Mulai ya Di Siang Hari Ada Anak Bernama Marvel Sedang Berjalan-jalan Di Sekitar Rumahnya Dan Ia Tidak Sengaja Bertemu Dengan Evan Terjadilah Percakapan Antara Kedua Anak Ini Wah Kamu Nampaknya Kurang Sehat Van Iya Marvel Aku Terkena Flu Berat Badannya Badanku Rasanya Lemes Dan Juga Tak Berdaya Cobalah Kamu Mengonsumsi Air Putih Minimal Sehari Itu 6 Gelas Atau 8 Gelas Sehari Dan Jangan Lupa Makan Makanan Sayur Dan Buah Supaya Badan Kamu Tidak Mudah Sakit Kau Benar Marvel Nanti Aku Akan Banyak Mengonsumsi Buah Dan Sayur Terima Kasih Atas Sarannya Sama Sama Nah Seperti Itu Ceritanya Jadi Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Tersebut Kita Harus Banyak Banyak Mengonsumsi Makanan Makanan Yang Bernutrisi Tinggi Dan Juga Minuman Yang Bervitamin Nah Seperti Makan Buah Dan Sayur Nah Kan Tadi Ibu Sudah Menjelaskan Sayur Wortel Salah Satunya Yaitu Sayur Wortel Banyak Mengandung Vitamin A Vitamin B Dan Banyak Lagi Dan Jangan Lupa Tadi Juga Berpesan Kita Itu Sehari Harus Minimal 6 Gelas Sampai 8 Gelas Sehari Minimal Minum Air Putih Supaya Badan Kita Tidak Kekurangan Cairan Seperti itu Isi cerita Dari Cerita Tadi Tadi Ibu Sudah Sebelum Bercerita Sudah Menyampaikan Apa Pembelajaran Apa Yang Akan Kita Bahas Esok Esok Kita Akan Membahas Tentang Ikan Nah Ikan Seperti Ini Ya Ikan Nah Ini Ikan 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 Hidup Di Air Nah Jangan Banyak Banyak Dulu Pembahasannya Ini Pembahasan Untuk besok Jangan Lupa Belajar Di Rumah Sebelum Pulang Sebaiknya Kita Membaca Doa Terlebih Dahulu Ayo Membaca Doa Bersama Doa Mulai Bismillahirrohmanirrohim Sampai Bertemu besok Ya Hati-hati Di jalan